oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas bro jadi kali ini gue pengen ngebahas seputar honda vario modifikasi nih jadi ya kita lagi sempet ya heboh lah ya jadi ada berita honda vario facelift yang akan menggunakan mesin 157cc yang biasa digunakan di honda sh150 yang konon katanya juga bakal dipakai mesinnya di honda ptx facelift juga nah gue sih disini cuman ngebahas ya semoga harapan gue gitu kan honda vario nanti yang 157cc ya mirip-mirip seperti inilah yang gue akan bahas ini jadi nah ini gue honda vario nya ini gue ngebahas gampangnya tuh gue ngeliat di youtubenya pisoi tv nah kemarin gue sempet posting yamaha aeros modifikasi facelift gini lah konsep lah ya nah bentuknya konsep seperti ini yang pernah gue share kemarin tuh ya lumayan sih yang nonton banyak nah gue makanya gue nge-share video ya modifikasi honda facelift yang untuk yang 157cc semoga seperti ini juga gak jelas banget ya cuman ya ini namanya harapan ya kan karena yang gue lihat sih ini keren banget sih untuk modifikasinya perubahannya dari sektor kaki-kaki bodinya pake joknya wah keren abis sih disini gue akan bahas pelan-pelan apa aja nih kira-kira nih oke so let's get start nah ini dia mas bro penampakannya modifikasi konsep honda vario facelift 157cc gak jelas gue ya nah intinya kenapa ya ini gue lihat keren emang keren abis sih karena ya kaki-kakinya juga ini udah berotot banget lah dia sudah menggunakan velg yang lebar bannya juga lebar ya kan sudah pakai upside down juga jadi bener-bener kelihatan mau geluk abis lah dengan pirikan yang double cakram gitu tuh depannya tuh keren nah kita lihat ke bagian headlampnya juga ya itu dia karena konon ya kan untuk honda facelift yang 157cc untuk vario ini akan berubah di sektor headlamp dan tebengnya nih agak sedikit lebih runcing gimana gitu pokoknya ada perubahan lah nah mungkin ya kita ya buat patokan aja sih kurang lebih ya kita anggap aja seperti ini gitu jadi terlihat lebih aura sanggarnya tuh bener-bener mantap oke nah ini juga untuk stangnya dia lebih kecil nih dibandingkan yang sebelumnya ya yang gue bisa lihat sih kayak stang kayak stang fatbar gitu lah ya cuman nggak tahu lihat aja nanti itu nah kita kebagian ke cover cover engine nya nah salah satu gue suka sama honda vario tuh cover engine nya tuh bener-bener lancip banget nih sporty abis jadi apalagi terlihat untuk warnanya tuh berbeda gitu kan dikombinasiin sama warna body tuh bener-bener lebih mantap gue berharap sih Yamaha Aero tuh seperti ini cover engine nya gitu lebih lancip jadi lebih keren mantap oke kita lihat ke bagian joknya nah untuk bagian joknya nih sudah diganti dengan menggunakan ya model-model Yamaha N-Max dah yang custom gitu kan jadi ke gampangannya tuh kayak model sporty gitu lah jadi terlihat lebih sporty abis dengan menggunakan ya kayak ada tundukan gitu kan jadi antara pembonceng dan rider nya tuh agak terpisah gitu mantap lah nah biasanya kalau jok udah seperti ini digambungkan dengan behel yang terpisah kayak model-model Honda Tiger gitu lah terpisah gitu kayak model-model T-Max gitu kan itu juga handle-nya terpisah jadi lebih sangar lah lebih mantap oke itu aja sih nah silahkan disimak untuk videonya warna-warni untuk honda vario konsepnya karena memang ini bagus banget sih ya berharap nanti ya kurang lebih seperti ini semoga Honda mau mendengarkan cerita hati konsumen oke semoga bisa bermanfaat nih ataupun bisa buat referensi modifikasi teman-teman yang punya Honda vario oke jangan lupa komen like subscribe-nya share juga boleh biar yang lain juga pada tahu sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo